Mendaki Gunung sekarang sudah tidak mengawak lagi Mau pagi, siang, sore, malam Bahkan di momen-momen waktu tertentu Hari Raya, Tahun Baru, dan sebagainya Dan bagaimana kalau Mendaki Gunung saat puasa bulan Ramadan? Mendaki Gunung sudah menjadi gaya hidup Bahkan karena Mendaki Gunung sudah menjadi gaya hidup Itulah sekarang kegiatan Berkegiatan di alam bebas seperti Mendaki Gunung Hacking, tracking, dan sebagainya Tidak ada yang menggunakan waktu Mau pagi, siang, sore Bahkan di momen-momen waktu tertentu Seperti Tahun Baru Yang memang sudah lajim banyak dirayakan oleh para penggiatan alam Yang hobi berkegiatan di alam bebas Berpetualang Melakukan kegiatan alam bebas seperti Mendaki Gunung saat Tahun Baru Sambil membuka lembaran kehidupan selanjutnya Termasuk kegiatan di alam bebas yang baru Sebut Alam Mata sebagaimana? Bila Mendaki Gunung Salah satu kegiatan di alam bebas Kita lakukan saat puasa bulan Ramadhan Bisakah dilakukan? Boleh? Tentu saja bisa Tentu saja boleh Dan Karena puasa bulan Ramadhan Kita siang harinya beraktifitas Mendaki Gunung Bersamaan kita juga melakukan puasa wajib Yaitu puasa bulan Ramadhan Nah bagaimana caranya agar kegiatan Mendaki Gunung saat bulan puasa Ramadhan Bisa dilakukan dengan alih-alih mungkin mengisi waktu Olahraga dan sebagainya Tetapi puasanya tidak batal alias tetap dilanjutkan atau dilaksanakan Mungkin juga ada sebagian Para penggiat alam Sahabat alam Mendaki Gunung Pencita alam dan sebagainya Ingin mendapatkan suasana baru Saat buka puasa Saat sahur di puncak gunung Dan masalah ritual lainnya mungkin sholat Dan amalan-amalan lainnya Saya rasa tetap bisa dilaksanakan Sebenarnya sahabat alam mengikuti tip bagaimana Mendaki Gunung saat buluasa di bulan Ramadhan Nah tip yang pertama yang harus sahabat alam lakukan dalam bentuk perencanaan Yaitu pilih gunung yang sesuai Seperti saya katakan tadi bahwa kita mau melakukan aktivitas mendakian gunung Namun kondisi kita mau melakukan pendakian gunung Di saat kita sedang melakukan puasa bulan Ramadhan Tentunya ini akan berhubungan dengan fisik kita Bagaimana caranya agar fisik kita tetap stamina, stabil Namun puasa tetap berjalan Yang harus sahabat alam lakukan Dan yang pertama Memilih destinasi Pilih gunung yang sesuai Apakah itu ketinggiannya Jalur treknya Pilih yang sesuai Pilih gunung yang bisa didaki Dengan estimasi waktu pendakian Di bawah 5 atau 4 jam Yang mungkin sahabat alam Bila mencari referensi Banyak sekali gunung-gunung khususnya di Pulau Jawa Seperti gunung kandung dan sebagainya Yang layak umumnya didaki dengan sistem tektok Nah gunung-gunung seperti inilah Yang layak sahabat pilih untuk kegiatan Mendaki gunung saat puasa bulan Ramadhan Jadi intinya di poin pertama ini adalah Jangan lakukan mendaki gunung Ke gunung-gunung dengan ketinggian di atas 2000 Ya sekedar menyalurkan hobi Saya rasa sah sah saja Kita bisa menyalurkan hobi Dan tetap melaksanakan yang wajib Yaitu puasa Ramadhan Pilih gunung yang sesuai Ketinggiannya dan trek jalur pendakiannya Tip yang kedua ini Kemungkinan sedikit bertentangan dengan tip materi saya Di materi-materi sebelumnya Beberapa alasan untuk tidak mendaki gunung di malam hari Tetapi Untuk tip yang kedua ini Bila sahabat alam ingin Melakukan hobi Mendaki gunung saat puasa bulan Ramadhan Arangkah baiknya Bila memang cuaca juga mendukung Tidak hujan, badai atau petir Lakukan mendaki gunung di malam hari Maka dari itu Ini pun akan berhubungan dengan Yang pertama tadi Tip yang pertama Memilih gunung yang sesuai Ketinggiannya di bawah 2000 Bahkan mungkin di bawah 1500 misalnya Yang biasa gunung-gunung itu Dilakukan untuk pendakian seperti Kegiatan pendakian tek-tok Yang umumnya bisa dinjangkau dengan waktu Tempuh estimasi 2 atau 3 jam Dan tentunya Dari poin pertama tadi juga Sahabat alam sudah memilih dan tahu betul Jalur retriknya seperti apa Maka dari itu Dan sahabat alam juga sudah Hapal betul jalur retriknya Maka dari itu Pelayak seharusnya Pendakian dilakukan Pada saat malam hari Kenapa? Dalam memilih waktu Sahabat alam juga harus cermat Sahabat alam bisa memilih Waktu pendakian di malam hari Sebaiknya memang Hindari mendaki gunung Pada saat pagi Siang hari Saat matahari Sedang trik-triknya Karena Ini bisa membuat Sahabat alam Cepat haus dan ingin minum Padahal Kan sedang berpuasa Wajar dong Kalau saya rekomendasikan Untuk melakukan kegiatan aktivitas Mendaki gunung Di malam hari Di trek perjalanan Sahabat alam Bebas mengkonsumsi Minuman dan makanan Selama di perjalanan Bahkan di lokasi Camping Nah ini Tip yang ketiga Ini jangan salah Ajak teman Yang sama-sama Sedang berpuasa Oke Waktu sudah ditukar malam hari Kan bisa bebas Mengkonsumsi makanan dan minuman Di perjalanan Tetapi Saat mungkin Mau sahur Kalau kita sama-sama Sedang berpuasa Ada toleransi Ada kerjasama Ada solidaritas Jangan sampai Tidak ada yang peduli Mungkin kita Kesiangan Sahurnya Dan sebagainya Ya Memang sebaiknya Ajak Sahabat alam Yang berpuasa juga Jadi Perjuangannya Rasa solidaritasnya juga Akan sama Karena jika Teman pendakian Sahabat alam Tidak berpuasa Malah Bisa Menjadi Godaan Yang berat Saat Perjalanan Nantinya Bahkan Di base camp Seperti saya bilang tadi Ia tidak ada Sikap toleransi Untuk Mungkin membangunkan Untuk sahur Mungkin untuk Sama-sama makan Sahur Alangkah baiknya Bila sahabat Melakukan pendakian Bersama-sama sahabat alam Yang sama-sama berpuasa Makan sahur Bersama Di Puncak Gunung Sambil Melihat Pemanjangan City light Indah bukan Tip yang keempat Jangan lupa Ini berhubungan Dengan Logistik Makanan Atau minuman Saya sarankan Sahabat alam Untuk Membawa Bentuk Makanan Atau minuman Multivitamin Tambahan Apakah itu Menambah Energi Macam minuman Tablet Pil dan sebagainya Saya yakin Sahabat alam Mengerti Yang dimaksud Minum Atau makanan Multivitamin Tambahan Karena apa Ini Untuk Menambah Stamina Tubuh Sahabat alam Mungkin Pada saat Ditrek Pendakian Atau Diturun Pendakian Kenapa Sahabat alam Harus Membawa Minum Atau Makanan Multivitamin Tambahan Yang fungsinya Adalah Selain Menjaga Asupan Karbohidrat Dan Protein Untuk Tubuh Sahabat alam Sahabat alam Yang juga perlu Mengkonsumsi Multivitamin Tambahan Sebelum Melakukan Pendakian Gunung Atau Sesudah Sahur Di pencak Gunung Karena Besoknya Saat Sahabat alam Turun Gunung Saat Puasa Tetap Terjaga Stamina Tubuh Sahabat alam Tip yang Kelima Ini Tip yang Terakhir Untuk Sahabat alam Yang akan Melakukan Kegiatan Mendaki Gunung Saat Puasa Bulan Ramadhan Bawa Logistik Yang Efektif Dan Efisien Sahabat alam Persiapan Sebelum Mendaki Adalah Hal dasar Dan Wajib Sahabat alam Lakukan Perencanaan Perencanaan Logistik Dari Melayu Perlengkapan Sampai Logistik Konsumsi Berhitungkan Matam Matam Sahabat alam Harus Memilih Dan memilah Barang Apa saja Yang akan Di bawah Dan paling Penting Logistik Apa saja Yang akan Sahabat alam Bawa Harus Sesuai Perhitungan Karena Ini akan Menyangkut Kondisi Fisik Atau Stamina Sahabat alam Ya itu tadi Sahabat alam Juga Harus Bisa Membawa Barang Se-efektif Mungkin Jadi Kesimpulannya Dari Kelima Tip Tadi Boleh Kita Melakukan Aktivitas Berpetualang Di alam Bebas Seperti Mendaki Gunung Hacking Tracking Dan Sebagainya Yang tentunya Sahabat alam Harus Menerapkan Kelima Tip Tadi Jika Mungkin Sahabat alam Juga Punya Ide Dan Lebih Baik Dan Bisa Mendukung Kegiatan Sahabat alam Mendaki Gunung Saat puasa Bulan Ramadhan Ya Itu Lebih Baik Karena Tujuannya Semuanya Adalah Bagaimana Sahabat alam Tetap Bisa Melaksanakan Aktivitas Berkegiatan Di alam Bebas Mendaki Gunung Hacking Hacking Dan Sebagainya Tetapi Puasa Bulan Ramadhan Tetap Tidak Batal Dan Tentunya Sahabat alam Juga Bisa Melaksanakan Ritua-ritua Amalan Lainnya Yang Mungkin Akan Lebih Padu Lebih Khusus Di alam Terbuka Misalnya Sahur Bersama Sahabat alam Bahkan Mungkin Bisa Melaksanakan Sholat Terawih Di Pelataran Di depan Tenda Di Base Camp Lokasi Sahabat alam Mendirikan Tenda Jadi Sekali lagi Sahabat alam Saya Tekankan Bila memang Sahabat alam Mau melakukan Pendakian Gunung Tetap Berkeinginan Untuk Menyalurkan Hobi Berkegiatan Di alam Bebas Satu Dalam Mendaki Gunung Saat Puasa Bulan Ramadhan Cobalah Terapkan Kelima Tip Yang baru saja Saya Kuraikan Tadi Dan Insyaallah Hobi Kita Tersalurkan Tetapi Ibadah Kita Juga Tetap Terjaga Oke Sahabat alam Sekian Materi Ini Semoga Bermanfaat Sahabat alam Bisa Menyalurkan Hobi Daki Gunung Hacking Tracking Tapi Tetap Mengamalkan Menjalankan Puasa Di Bulan Ramadhan Buat Sahabat alam Yang baru Bergabung Di Gap Channel Saya Mohon Dukungan Dan Solidaritasnya Dengan Cara Bantu Like Share Kepada Sahabat alam Lainnya Agar Bisa Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bantu Subscribe Dan Tekan Loncengnya Agar Sahabat alam Tidak Tertinggal Di Materi-materi Berikutnya Di Gap Channel Saya Rudi Agusman Bersama Gap Channel Salam Kale Bersama Si Enствah S Terima Tidak S Terima kasih.